Halo selamat maaf selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua ya pagi guys hari ini kita bereksperimen untuk membuat wedang roti segelas wedang roti dengan bahan-bahan tentunya roti ya roti tawar roti tawar kemudian untuk santannya ini kita buat kita buat menggunakan susu putih susu putih kombinasi antara gula 2 cendok dengan satu saset susu kental manis frisien flak terus kemudian kita masak air panas kurang lebih sekitar segini ya sampai mendidih kemudian gula kita putar-putar putar putar gula 2 cendok kemudian susu kental manisnya kemudian setelah itu empat lembar roti tawar kita sobek-sobek terus kita masukkan ya tunggu sampai agak dingin atau lebih hangat ya kemudian kita nikmati rotinya coba kita nikmati rotinya luar biasa rasanya enak sekali dan roti dan roti ini bisa mengganjal perut tentunya ya juga di masa penyembuhan ketika kita baru habis sakit malas makan ini adalah solusi-solusi ampuk enak kemudian gampang diperoleh di sekitar di lingkungan kita ya mohon maaf ini backgroundnya musik dari tetangga tetangga itu suka muter musik dengan volume yang agak tinggi oke enggak papa tidak jadi masalah ya ini menikmati enaknya bedang roti pada kesempatan hari ini ya dan silakan resep ini boleh dipakai bisa dipergunakan bisa dipraktekan saat sore saat bersantai-santai seperti itu kemudian malam juga bisa pokoknya bisa wayah-wayah atau setiap saat-saat waktu itu bisa semua ya rasanya mesti enak lezat juga tidak meninggalkan nilai gisinya mesti sangat tinggi sekali ya karena perpadaan antara susu karena perpadaan antara susu dan roti ini bisa terkandung sebuah gisi ya dan tentunya akan menyebabkan setelah makan ini nanti akan menjadikan perut menjadi kenyang kemudian tenaga kembali pulih dan aktivitas pekerjaan yang berat akan menjadi ringan demikianlah ulasan mudang roti kali ini ya nanti kita akan bertemu lagi di resep-resep makanan tradisional daerah semoga selalu sukses sehat selalu salam buat keluarga yang ada di rumah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.